Oke, nah sekarang kita akan coba buat kode untuk mengonputkan dan mengonputkan bulan ya Jadi bulan itu ada banyak sekali ya Oh, ada 12 ya Berarti kita akan coba buat bulan Pertama kita buat kamus global Kali ini kita buat variabel global saja Kamus global Kita buat kamus globalnya Itu misalnya array bulan Itu jumlahnya sampai Kita buat kamus maksimalnya saja N mark itu misalnya ya Berapa? 12 blok Berarti disini nanti isinya itu Dipenyah jelas string ya, str ya Kemudian dikali dengan 12 Kita akan membuat 12 blok stringnya Kayaknya seperti itu Yang kita ingin lakukan adalah kita panggil prosedur input bulan Kemudian panggil prosedur output bulan Nah, karena disini adalah Ini abstraksinya ya Jadi langsung seperti ini saja Bagaimana caranya kita akses kamus global yang ada disini Oke, berarti kita butuh fungsi Prosedur input bulan Karena ini global Jadi kita panggil globalnya dulu Global nmax Dan global Array bulan Nah, setelah itu kita buat looping For e in range nmax Lalu saya buat inputannya Array bulan ke i Itu sama dengan input Karena ini string Berarti langsung saya isinya seperti ini Hmm, kira-kira seperti ini ya Isinya sudah Bagaimana dengan outputnya Berarti output bulan Kita buat sama disini Prosedur juga Ini tulis output Kita ambil ya globalnya disini Karena kita sudah modifikasi argulan Dimana argulan disini sepatnya adalah global Kita referensi global juga Hmm, nilai maksimalnya juga Lalu kita coba print Print Array bulan ke i Itu kita spas Pisahkan pakai spasi misalnya And Nah, misalnya Oke Oke, kita coba lihat Kita coba lihat Apakah programnya bekerja Oke, langsung saja Ini langsung masukkan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agus September Apalagi ya Oktober ya Oktober November Desember Nah, maka dia akan mengoutputkan langsung Januari Spasi Februari Spasi Maret Juni Oktober Oktober November Desember Nah, disini Kerennya adalah Kita gunakan kamus global Kita akses kamus globalnya Di dalam suatu Lokalnya Si Hmm Prosedur input bulan ini Begitu juga untuk output Bulan Lalu ini adalah Untuk Di program utamanya ya Jadi kita tinggal panggil saja Input bulan Kemudian kita panggil juga untuk output Bulan Seperti itu Jadi sederhana sekali yang kita buat ya Jadi kayak gini Misalnya Ini makinnya adalah 12 Baik, itu saja Untuk struktur data ya Struktur data ya Sudah kita baca Ini adalah Ada list Kemudian yang kedua ini Ada array ya Nah Nantikan masa Dekat lanjutannya Jadi Sampai jumpa Di perjumpaan Berikutnya Sampai jumpa